Intro Ya pemirsa sebelum kita mulai lagi perbincangan Kami akan memutar kembali pernyataan dari novel Baswedan Terkait telah diumumkannya hasil investigasi TGPF Sebelum tim teknis dibentuk Mandat utama dari tim ini adalah Dari rekomendasi Komnas HAM Ada masalah abuse of process atas masalah penyidikan Mereka gak tertarik sama sekali untuk ungkap itu Padahal itu adalah penyebab utama kegagalan pengungkapan perkara ini Jadi kalau dari melihat opini yang dibuat ini Saya tidak melihat ini suatu hal yang profesional Jadi saya gak ingin tanggapi lebih jauh lagi Saya hanya ingin mengingatkan bahwa Tim ini ada konflik of interest Sehingga satu hal itu gak disebut sama tim ini Itu saya hanya ingin mengingatkan bahwa Ingin menunjukkan fakta yang jelas bahwa Tim ini ada konflik of interest yang besar Karena saya melihat hasilnya Tidak seperti suatu upaya investigasi yang sungguh-sungguh Saya ke Mas Arief lagi Mas Arief tadi yang mengungkap juga soal rekomendasi Komnas HAM Yang diabaikan soal adanya abuse of process Mungkin bisa lebih lanjut di elaborasi Mas Masalah abuse of process ini masalah yang serius Dan tadi betul seperti yang dikatakan Mas Novel ya Ini persoalan sekali lagi independensi dan konflik of interest Makanya Komnas HAM bahkan menyampaikan Persoalan kasus ini diungkap atau tidak Diungkap itu bukan persoalan kemampuan Kita tidak meragukan kemampuan kepolisian hari ini Polri hari ini Pasti bisa Tapi persoalannya ada di kemauan Nah ini yang jadi problem Dan ditemukan memang dalam laporan Komnas HAM Yang kurang lebih mengamati kasus ini sekitar 2018 Sampai akhir 2018 Ditemukan abuse of process Apa saja Tadi saya sudah menyebutkan beberapa barang bukti Alat bukti yang sebetulnya itu hasil penyelidikan-penyelidikan Yang bisa mengungkap siapa pelakunya Tetapi tidak didalami secara serius Tidak profesional Seperti itu Misalkan tadi gelas yang berada sidik jarinya Kemudian yang kedua Pemeriksaan terhadap Pak Kapolda Metro Jaya pada saat itu Iwan Bule Itu tidak dilakukan sampai hari ini Dalam arti Projusisia BAP itu belum pernah dilakukan Kemudian yang berikutnya adalah soal alat-alat bukti yang lain Misalkan CCTV Ada banyak sekali CCTV Tapi tidak semuanya diambil Tidak semuanya diperiksa Belum lagi kemudian bicara mengenai CCTV CCTV tadi sudah ya Satu lagi soal CDR Ya call data recording Yang diperoleh oleh kepolisian pada saat itu Yang merekam percakapan orang-orang Bahkan nomor telepon orang-orang Dan sudah ditemukan ada tujuh nomor Yang itu tidak didalami lebih lanjut oleh TGPF Dan ini menandakan bahwa apa yang disampaikan oleh Komnas HAM Ini soal kemauan Nah ini penting untuk kemudian digarisbawahi Dan selain itu saya ingin mengingatkan juga Bahwa pembentukan tim Satgas Bentukan Polri yang kemudian dikatakan TGPF Itu kan rekomendasi Komnas Dan sebetulnya mandatnya bukan hanya membentuk TGPF Tapi juga melaksanakan rekomendasi-rekomendasi Komnas HAM Soal abuse of process Yang itu tidak dilakukan ya Soal hal-hal lain yang ternyata malah tidak dilakukan oleh Tim Satgas bentukan Polri Dan perlu diingat bahwa Tim Satgas itu dibentuk pada Januari 2019 ya Dan kemarin di akhir Juli Itu sudah selesai mandatnya Ini jumlahnya kurang lebih ada 60-an ya 62 orang Dan 80% adalah dari kepolisian Dan itu sudah lengkap dengan penyelidik, penyidik Pus Lapfor ya Pus Sinafri juga sudah ada Jadi tidak ada bedanya sebetulnya Sebenarnya tidak ada bedanya dengan tim teknisnya sekarang Dan perlu saya sampaikan juga bahwa Tim itu bentukan Polri Dan bukan tim independen sebagaimana Yang selama ini kita minta Kita tuntut dibentuk oleh Presiden Jadi kegagalan TGPF yang lalu Yang dibentuk oleh Polri Itu sebetulnya adalah Kegagalan Kepolisian dalam hal ini Untuk mengungkap kasus Mas Novel Baswedan Dan perlu diingat Sebetulnya kasusnya bukan hanya kasus Mas Novel Ya kan Tapi kasus-kasus yang lain Ada 10 kasus tadi dikatakan Oleh wadah pegawai KPK Tidak hanya penyidiknya Tapi juga kepada pimpinan KPK Kasus-kasus kriminal yang terjadi kepada mereka Bahkan ICW sendiri mencatat Hari ini Itu kalau ditarik dari masa lalu Dari tahun kurang lebih 96 Itu ada kurang lebih 91 kasus Ya kekerasan Ya tindak pidana terhadap Orang-orang Aktivis anti korupsi Yang berupaya untuk Melawan korupsi di negeri ini Dan Tidak diungkap sampai hari ini Kasus-kasus itu Jadi ini ada persoalan juga Dalam penegakan hukum kita Kenapa? Karena Terutama kita tariklah di kasus KPK ini Dari 10 keserangan Termasuk kasus Mas Novel Mana yang sudah diungkap? Sama sekali tidak ada Dan kalau membentuk tim sebesar tadi Kenapa hanya mengungkap satu kasus? Kenapa tidak semua kasus? Oke Nah ini menjadi pertanyaan Dan kita berharap begini Jangan sampai Pembentukan tim teknis ini Hanya untuk mengulur-ngulur waktu Oke kalau mengulur-ngulur waktu Asumsinya Mas Arief itu mengulur waktu menunggu apa? Semacam gimmick juga Bahwa mereka serius Jadi persoalan Mau menunjukkan keseriusan Tetapi hasilnya tidak ada Keberhasilan penyidikan Itu ditentukan Bukan oleh Seberapa tebal laporan Ya 2700 lampiran Bukan itu Seberapa banyak Anggota yang menyidik Bukan itu Tapi keberhasilan penyidikan Ditentukan oleh Tertangkapnya pelaku Oke baik Tidak hanya pelaku lapangan Ya Tapi juga otak Di balik serangan terhadap KPK Baik Kita akan coba Mari kita lihat sedikit Ketemuan dari TGPF kemarin Yang diumumkan Ada kejanggalan sebelum kejadian Disebutkan ada Satu orang tidak dikenal Dua orang tidak dikenal Pada 10 April dan 5 April sebelumnya Kemudian zat kimia yang disiram Itu adalah jenisnya Asam sulfat Penyerangan tidak maksud Untuk membunuh Tetapi membuat menderita Zat kimia yang digunakan Itu tidak membahayakan jiwa Tetapi hanya Dan juga tidak menimbulkan Luka permanen Kemudian penyerangan diduga Karena penggunaan Kekuasaan berlebihan Dan kemudian disebutkan juga Kasus-kasus high profile Yang ditangani novel Yang diperkirakan bahwa Itu adalah Sebagai pemicu Sakit hati Dan kemudian Dilakukan penyerangan Pertanyaan saya Kalau melihat Temuan TGPF ini Menurut Anda Sudah tahukah Sebenarnya Siapa pelaku Karena kita tahu bahwa Pelakunya Ternyata sakit hati Pelakunya Tidak ingin membunuh Tetapi hanya ingin menyakiti Menurut Anda sebenarnya Tim itu sebenarnya Sudah tahu atau tidak Siapa pelakunya Saya sih Tidak mau berandai-andai Tapi kalau Melihat dari Hasil dari Ini kan kita Perlu Bilang ada kejanggalan Tadi motif sudah ada Tapi kok Seolah-olah Sudah tahu siapa pelakunya Karena kita sudah tahu Mengapanya Betul Betul Itu menurut saya Agak aneh ya Kemungkinannya dua Apakah memang sudah tahu Atau tidak tahu Terus mengada-ngada Oke Ini yang Yang Apa bisa jadi Dua asumsi Ini juga Jadi skenario Dua-duanya juga Berbahaya nih Satu memang sengaja Ditutup-tutupi Atau yang kedua Juga bisa jadi Ya Asal-asalan aja nih Hasil TGPFnya gitu Nah ini yang Sayangnya Gak bisa Gak bisa dievaluasi Saya sendiri Mungkin Sebagai masyarakat sipil Gak bisa mengakses Hasil tim TGPF Mungkin kalau Mas Kita juga tidak bisa Gak bisa ya Nah itu Kita juga jadi Apa Menyayangkan ya Apa hasilnya Mau dievaluasi Gimana caranya Kita gak tahu Hasilnya apa Mungkin ada Melalui Konferensi PES Tapi kan Masa mau evaluasi Dari konferensi PES Nah itu yang Sangat saya sayangkan sih Dan Kalau dari tim advokasi Sudah mengatakan Dengan tegas Bahwa tim Satgas Bentukan Polri Itu gagal total Kenapa Karena mandatnya jelas Mandatnya adalah Untuk mengungkap Fakta peristiwa Dan pelaku Itu jelas sekali Mandat itu yang Diberikan kepada tim Satgas Bentukan Polri Tapi kemudian yang Terjadi justru Hal yang aneh Temuannya adalah Excessive use of power Yang dilakukan oleh Mas Novel Dasarnya apa Jadi seolah-olah Justru malah menyudutkan korban Korban tindak pidana Justru disalah-salahkan Karena kamu Memberantas korupsi Kamu layak Mendapatkan itu Seolah-olah seperti itu Itu mengerikan Karena Orang jadi Takut nanti Untuk berpartisipasi Terlibat dalam Pemberantasan korupsi Apalagi Mas Novel ini Adalah aparat negara Dia Penyidik KPK Yang memang Dimandatkan oleh negara Untuk Memberantas korupsi Di negara ini Bersama-sama Masyarakat di Bangsa ini Tapi Yang terjadi Justru malah disudutkan Ini Menjadi pertanyaan Dan tidak ada temuan Baru yang Didapat oleh Tim Satgas Termasuk Misalkan Ketika dikatakan Ada enam kasus Yang berkaitan Itu juga Sebetulnya Bukan hanya itu Ada satu kasus Yang disampaikan sendiri Oleh Mas Novel Yang ini ada Kaitannya juga Dengan Petinggi Polri Kasus buku merah Itu juga Tidak masuk Dalam laporan Mereka Jadi jadi aneh Dan seolah-olah Persoalan ini Jadi menjadi Persoalan individu Bukan menjadi Persoalan Ini Institusional Dan persoalan Pemberantasan korupsi Ini menjadi catatan Seri Pertanyaan terakhir Mas Arief dan Mas Aldi Apa yang bisa dilakukan Mungkin dari tim Kuasa Hukum Apa Apa rencana selanjutnya Untuk mendesak Siapa Presiden Atau Kapolri Benar-benar serius Untuk menangani Penyelidikan kasus ini Yang jelas Kasus ini Bukan kasus Yang sulit Kalau kita melihat Indikatornya Perkap Polri nomor 14 Tahun 2012 Tentang manajemen penyelidikan Dan mestinya Melihat kemampuan Polri Saya yakin Polri pasti bisa Tapi persoalannya Hari ini Polri butuh dibantu Kita tidak ingin Polri sendirian Karena ada persoalan Konflik of interest Ada persoalan independensi Yang itu harus dilawan Dengan dibentuk Tim independen Ya Di bawah Presiden langsung Dan itulah Sebenarnya jawabannya Kalau tidak Kasus ini akan Terus Berputar-putar Tanpa ada penyelesaian Karena persoalannya Ada di situ tadi Dan kita Betul-betul berharap Bahwa kasus ini Dungkap Jangan sampai Kasus ini kemudian Berlalu begitu saja Karena ini persoalan Kita berhadapan Dengan koruptor Kita berhadapan Dengan misi kita Memberantas korupsi Dan ini butuh Support dari Pemerintah Hari ini Oke Mas Aldi terakhir Kalau kasus tadi Mungkin Mas Arief Sudah cukup Gamblang ya Mengabarkan Tapi kalau saya Melihat dari tadi Dari awal Saya fokusnya ke Sistem ya Pembinaan sistem Karena tadi Kasus ini Tidak cuma satu Ada kalau dari Melihat sejarahnya Tadi ada 10 Ada bahkan Hampir 90 Kalau ditarik lebih jauh Lalu juga Tidak cuma kasus-kasus korupsi Saya rasa juga banyak Kasus-kasus yang tidak terungkap Yang sebenarnya Juga jadi tanggung jawab Kepolisian Untuk kemudian Menjelaskan Bagaimana tanggung jawab Kepolisian disini Nah ini kan Permasalahannya justru Kita mesti Tarik lebih ke dalam Ke atas juga Bahwa ada Pembinaan sistem Yang harus dilakukan Apa misalkan Contoh nih Kalau udah ngomongin kayak gini Kan udah berlarut-larut nih Undo delay nih Lalu Tanggung jawabnya Seperti apa Mau kepada Kelaku Mau kepada korban Ini kan dua-dua Hal yang perlu kita Harusnya ada ya Seperti itu Penyelesaian kepada korban Kalau kita bandingkan Misalkan di beberapa negara Misalkan di Amerika saja Beberapa negara bagian itu Sudah menjelaskan bahwa Hak korban Untuk mendapatkan Kejelasan keadilan Terkait dengan kasusnya Itu juga jadi satu Hak asasi Yang dilindungi Nah ini Yang sampai saat ini Juga Belum tergambar dalam KUHP kita Belum tergambar dalam KUHP kita Nah ini yang Menurut saya Presiden Kalau memang Memang punya Komitmen Terhadap Reformasi hukum Ini harusnya Momentum ini Bisa diarahkan ke sana Selain juga tadi Tentunya komitmen Terhadap Apa Penuntasan kasus Terima kasih Mas Aldi dan Mas Arim Untuk waktunya Bersama kami Di Prime Time Talk Kita sama-sama nantikan Bagaimana nanti Kelanjutan dari kasus ini Apakah tim teknis Mampu bekerja Lebih efektif Daripada TGPF Tapi pemirsa Inilah Akhir dari Prime Time Talk Kali ini Anda bisa mengirimkan Informasi dan saran Kepada kami Melalui email Di redaksi Berita1.tv Atau follow kami Via Twitter Facebook Youtube Dan juga Instagram Atas nama Kerabat kerja yang bertugas Saya Tasya Ludmilla undur diri Terima kasih dan sampai jumpa